Semakin banyaklah umat islam yang subscribe media-media islam Daripada kita subscribe media-media maksiat Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut Mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini Tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan Coba kau hitup, satu, dua, tiga, empat Tapi tanyakan kepada dirimu Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan Baca Quran mungkin kau pernah Berjanji kepada dirimu aku akan baca Quran tiap hari satu lembar Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis Dalam setahun Berapa kali kau puasa Senin Kamis Dalam dua tahun, tiga tahun Terkadang kita ini semangat Tapi tidak istiqomah Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesenambungan Walaupun sedikit Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa Mini habit mungkin Tapi kok jaga tuh Bial bin robah Terdengar terompahnya di surga Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan Apakah karena dia pernah disiksa Ketika di Mekah Kemudian siksaan itu berlalu Ternyata Ketika ditanya oleh Rasul SAW Arjah amalin Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga Bilal bercerita kepada Rasul SAW Rasulullah Aku gak tau tapi aku nih Tidak pernah Tidak pernah Batang wudhu Kecuali aku Bersuci Kemudian aku sholat Setelah wudhu itu Dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku Itu yang didawamkan oleh dia Kita sering dengar kalimat Dawam kendawam Itu artinya kita berkesenambungan Karena itu akan Akan mengantarkan kita Amalan yang selalu kita jaga Walaupun sedikit Mikir Ketika seorang sahabat datang Dia mengadu kepada Rasul SAW Tentang banyaknya syariat Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini Dia kepingin minta sebuah amalan Yang bisa dia berpegang tubuh untuk terus mengamalkan Apa kata Rasul SAW Laya zaluni saruka Rotban birik Ku jaga tu Lidahmu untuk selalu basah dengan fikir Maka Kita perlu merujuk Melihat diri kita Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan Dan kita tahu pintu surga ada delapan Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan Bukan yang puasa sunnah Setahun jumlah sekali Yang mungkin dia baca Quran Ia sebulan dia baca Setelah itu setahun dia tidak baca lagi Bukan yang pikir hanya tak kalah susah Tapi orang yang benar-benar Mendawamkan Amalan itu Walaupun sedikit Kau pilih Kau lihat kemampuanmu dimana Lalu kau berjalan istiqamah Semoga Allah Memberikan kekuatan kepada kita Untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga Baratullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih